Hai Om Swastiastu yuyuyo teman-teman kali ini kita akan melihat kumpulan gogoh dari Banjar Tegal Gede Denpasar ya Seketru No Yowano Sido Winangun ya dari tahun 2013 sampai 2020 kita mulai saja dari tahun 2013 let's go nah ini dia teman-teman karya di tahun 2013 ya dari Banjar Tegal Gede teman-teman Narasinga Awatara ya dimana ini adalah perwujudan dari Dewa Wisnu ya yang menjelma sebagai manusia singa teman-teman josh lanjut ke 2014 cekidot keren sekali teman-teman ini dia ya karya di tahun 2014 ya dari Banjar Tegal Gede Denpasar teman-teman sepertinya ini Dewa Ganesai teman-teman melawan Raja Keraya yang berwarna merah teman-teman bagus sekali ya dengan aksesoris yang cukup banyak teman-teman teman-teman benar-benar rapi sekali pembuatannya benar-benar josh gandos Oke lanjut ke 2015 cekidot mengerikan teman-teman ini dia ya karya di tahun 2015 ya dari Banjar Tegal Gede Denpasar ya teman-teman dengan judul gogoh Dewi Kali ya keren sekali nah dimana Dewi Kali ini adalah perwujudan dari Dewi Durga ya teman-teman mengerikan sekali ya bor tangan banyak ya teman-teman keren sekali membawa banyak senjata juga ya dengan aksesoris yang juga banyak ya berkalungkan tangkora ya teman-teman keren sekali lanjut ke 2016 otw ini dia teman-teman karya di tahun 2016 ya dari Banjar Tegal Gede Denpasar ya teman-teman Dewa Ganesai melawan seorang raksasa ya teman-teman bagus sekali ya oke ya bagi teman-teman yang tidak tahu ya dimana itu lokasi dari Banjar Tegal Gede ya nah Banyar Tegal Gede ini terletak di Desa Pemecutan Klot dan Pasar Barat ya teman-teman keren sekali gogohnya ya rapi pembuatannya dan juga lumayan besar ya teman-teman nah ini pada saat gogohnya diarak ya di malam pengerupukan ya teman-teman yaitu satu hari sebelum hari raya nyepi ya terlihat sangat keren teman-teman dengan pantulan cahaya lampu terlihat sangat bagus ya joss lanjut ke 2017 meluncur ini dia teman-teman karya di tahun 2017 ya dari Banjar Tegal Gede teman-teman dengan judul gogoh Hiranyaksalino ya teman-teman dimana ini adalah pertarungan dari perwujudan Dewa Wisnu ya yang menjelma sebagai manusia berkepala babi teman-teman untuk mengalahkan seorang raksasa jahat ya yang ingin menghancurkan bumi ya teman-teman keren sekali ya pembuatannya juga sangat rapi ya dengan aksesoris yang sangat bagus joss oke lanjut ke 2018 let's go uh keren teman-teman ini dia ya karya di tahun 2018 ya dari Banjar Tegal Gede ya teman-teman pertarungan raksasa melawan Hanuman ya bagus sekali ya dan juga sangat rapi pembuatannya oke ya bagi teman-teman ya yang tidak tahu apa itu gogoh ya nah gogoh adalah simbol perwujudan dari Butokalo ya teman-teman atau biasanya disebut dengan roh jahat roh halus ya nah biasanya gogoh itu dibuat sebelum hari raya nyepi ya biasanya berlangsung pembuatan selama 2 sampai 3 bulan pembuatan ya teman-teman dengan biaya yang cukup gede ya sekitar puluhan juta ya teman-teman nah biasanya gogoh itu diarak 1 hari sebelum hari raya nyepi ya yaitu di malam pengurupukan ya teman-teman biasanya setelah selesai pengarakan gogoh gogoh itu langsung dibakar ya teman-teman sebagai simbol pemusnahan dari roh jahat atau Butokalo itu sendiri ya teman-teman nah ini pada saat gogohnya diarak ya di malam pengurupukan ya teman-teman oke bagi teman-teman ya sekedar info ya gogoh itu dibuat dari bahan-bahan yang ramah lingkungan ya teman-teman seperti kayu, bambu, rotan ya, kertas pokoknya bahan-bahan yang mudah didarulang ya teman-teman tidak boleh menggunakan bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan ya seperti gabus, stereofoam ya teman-teman lihat teman-teman keren sekali ya ini pada saat gogohnya dipajang di depan banjar tegal gede dan pasar ya teman-teman keren sekali ya benar-benar joss lanjut ke 2020 check it out wah bagus sekali teman-teman ini dia ya karya di tahun 2020 ya dari banjar tegal gede ya teman-teman dengan judul gogoh sang kotama ya teman-teman bagus sekali ya ini adalah pertarungan antara dewa ya dengan raja lautan ya teman-teman yang menunggangi seekor gurita raksasa ya teman-teman lihat teman-teman pembuatannya sangat rapi ya dari tahun ke tahun pokokoh dari banjar tegal gede ini bagus-bagus semuanya teman-teman benar-benar jago sekali arsiteknya ya joss oke teman-teman terima kasih saya ucapkan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih matur suk semua om, santi, santi, santi om sub indo by broth3rmax